selamat pagi akang teteh plenovers ketemu lagi dengan saya nita dari kebun planteria seperti biasa hari ini saya coba sharing-sharing terkait dengan pengendalian hayati dengan kasus penyakit jamur nah kebetulan sekarang saya lagi di kebun planteria menemukan bonggol monstera ya yang sedang terkena penyakit jamur seperti ini ini jamur tanah yang kemarin saya jelaskan bisa diberantas dengan trichoderma kita berantas jamur yang ada disini dengan jamur lagi nah lama-lama kalau tanaman yang kena jamur ini dibiarkan lama-lama dia bisa busuk lama-lama busuk bisa seperti ini, ini contohnya yang kita kurang berhasil mengendalikan jamurnya jadi seperti ini gitu kayak gitu ini jadi busuk nah biar kita gak jadi seperti ini kita nanti mau info ke teman-teman sharing-sharing barangkali nanti teman-teman bisa menambahkan kita berantas lagi jamur yang mengenai menginfeksi tanaman ini dengan jamur lagi nah banyak penelitian yang berhasil berantas jamur yang menginfeksi tanaman ini dengan jamur lagi jamurnya apa sih namanya jamur trichoderma nanti teman-teman bisa searching di internet ya penjelasan detailnya bisa namanya trichoderma SP kayak gitu nah ini terbukti bisa mengendalikan penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada batang akar daun dan bagian tanah kayak gitu nah untuk jamur trichoderma sendiri ini kita udah siapkan ada disini kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan trichoderma secara alami bisa itu dengan tanaman dengan jamur dengan biang yang ada bisa teman-teman temukan di dalam batang pohon pohon bambu teman-teman bisa ambil dari situ kayak gitu cuma ada beberapa caranya nanti kalau teman-teman mau cara alami itu bisa seperti ini yang kemarin saya jelaskan juga jadi pohon bambunya itu teman-teman belah terus teman-teman isi dengan nasi yang udah didiamkan semalaman setelah itu diikat pohon bambunya itu diikat setelah diikat ditanam ya teman-teman nah setelah ditanam 5-7 hari nanti dibuka lagi jamurnya disini setelah dibuka nanti kalau misalnya dia udah mengeluarkan semacam putih-putih seperti kapas itu berarti udah ada trichodermanya nah itu nanti bisa diambil untuk dibiangkan diperbanyak kayak gitu nah kalau misalnya teman-teman ngerasa itu terlalu ribet ya teman-teman nanti teman-teman bisa menggunakan anti jamur tanah seperti ini praktis banget tinggal teman-teman nanti buka terus tuangkan ke media tanamnya gitu nah ini saya bisa saya menjelaskan untuk yang tanaman yang terkena infeksi jamur nanti nanti seperti ini dia sedikit-sedikit mulai mengenai tanaman nanti kalau dia dibiarkan lama-lama akan semakin banyak nah semakin banyak ini lama-lama akan semakin lembek pernah gak sih teman-teman menemui tanaman yang atasnya itu sehat tiba-tiba di bawahnya itu tuh lungway letoy dan lain-lain itu bisa jadi dikenakan kena sama jamur gitu nah salah satu caranya kita bisa menggunakan anti jamur ini nanti anti jamurnya tinggal kita potong aja seperti ini nah lalu kita tuangkan disini kayak gitu nah ini praktis banget teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan ini tinggal tuang terus dibiarkan aja cukup kalau enggak nanti bisa dibumbuhin lagi dengan tanah seperti ini kayak gitu ketika teman-teman menggunakan produk ini pengendalian secara hayati ini menggunakan jamur lagi jamur lawan jamur ini teman-teman disarankan tidak menggunakan obat-obat kimia ya atau pesticida kimia pupuk kimia kenapa karena bisa membunuh jamur lagi yang ada disini seperti itu nah mekanismenya gimana sih kok bisa jamur itu yang ada kena di tanaman dilawan dengan jamur lagi gitu nah ini udah dikeliti oleh banyak universitas yang meneliti tentang trichoderma jadi trichoderma itu dia mengeluarkan senyawa antibiotik yang bersifat parasitisme bagi patogen bagi jamur yang jadi parasit di tanaman ini gitu dan bersifat lisis si trichodermanya itu lisis itu apa sih dia merusak membran sel yang ada di patogen itu akhirnya trichodermanya itu eh sorry akhirnya jamurnya itu bisa lama-lama mati gitu dan trichoderma itu bersifat simbiosis mutualisme dengan tanaman jadi dia mengeluarkan hal-hal yang bagus untuk tanaman sehingga tanamannya jadi tahan kayak gitu nah teman-teman seperti yang kita tahu kalau misalnya kita udah menggunakan kimia ketika kita mau beralih ke hayati maupun organik sekalipun itu butuh proses ya teman-teman hasilnya dan gak langsung seperti kita menggunakan skincare maaf yang menggunakan ada unsur pemutihnya biasanya kan cepat banget tuh berubah kulitnya seperti itu termasuk kayak misalnya kimia kalau kita dosisnya tinggi cepat banget tuh efeknya untuk memberantas hamanya gitu tapi ketika kita memutuskan untuk menggunakan bahan-bahan secara organik atau pengendalian hayati ini kita memang perlu bersabar waktu gitu nah hasilnya ketika teman-teman nanti berhasil mengendalikan ini bonggolnya tuh bisa tumbuh seperti ini ini adalah perlakuan yang kita udah uji coba yang berhasil teman-teman nih bonggolnya keluar tunas-tunasnya seperti ini kayak gitu gitu teman-teman nah untuk trikoderma sendiri itu sebenarnya di alam itu dia itu berwarna seperti ini warna hijau kayak gitu cuma karena kita udah proses dan lain-lain nanti bentuk bentuk jamurnya seperti ini teman-teman kayak gitu nih ini praktis banget tinggal teman-teman gunakan tuangkan aja di tanah seperti ini kayak gitu disini ini mengandung trikoderma hamatum bisa mengendalikan penyakit busuk akar busuk batang busuk serta layu yang disebabkan oleh jamur dan keunggulan lainnya dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti itu nah ini dipakainya itu cukup dengan 1 sendok itu pada media tanam 20-30 cm ya aplikasinya untuk pencegahan bisa 2 minggu sekali kalau sedang sakit seperti ini bisa 2 hari sekali berturut-turut kayak gitu nah ketika kita menggunakan pengendalian secara hayati atau organik ini kita tuh lebih enaknya itu tuh gak perlu pakai masker atau pakai pelindung lainnya karena ini aman untuk kita untuk lingkungan dan untuk anak-anak atau misalnya hewan peliharaan seperti itu jadi teman-teman gak perlu khawatir dan ragu dan ini pun hasilnya sudah diteliti baik dari ada skripsinya testis disertasi insyaallah bisa membantu memberantas jamur yang ada disitu tapi memang butuh waktu ya teman-teman tidak se-instant dengan penggunaan yang kimia kayak gitu nah oke cukup sekian sharing-sharing pagi ini di kebun planteria kalau ada yang mau ditambahkan atau nanti kita sharing-sharing bisa nanti via DM atau WA tehmimin selamat pagi selamat beraktifitas selamat berakhir pekan selamat menikmati selamat menikmati